Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku Usaka hati wahai tanah airku Ada sejumlah nama penting dalam sejarah berdirinya Jam'iyah Nambutul Ulama Mereka menjadi aktor utama dalam ikhtiar menyalakan pelita terang bagi Jam'iyah para kaum santri ini Satu di antara nama itu adalah Yai Haji Ridwan Abdullah Ulama kelahiran kampung Carikan, Bubutan, Surabaya pada 1 Januari 1885 ini Dikenang sebagai ulama seniman, pencipta lambang naudatul ulama Yai Haji Ridwan lahir dan dibesarkan dari keluarga santri Surabaya Setamat sekolah dasar Belanda, Yai Ridwan Muda yang gemar melukis ini Dikirim ayahnya ke sejumlah pesantren untuk mendalami ilmu agama Di antaranya pesantren Buntet Kirbon, pesantren Siwalan Panji Sidoarjo dan pesantren Bangkalan Madura Setelah 11 tahun menimba ilmu kepada para alim di bumi Nusantara Pada tahun 1901, Yai Ridwan Muda berangkat ke Mekah dan bermukim di sana selama 3 tahun Lalu kembali ke tanah air Tahun 1911, untuk kali kedua, Yai Haji Ridwan Abdullah berangkat ke Mekah Dan tinggal setahun lamanya di sana Sepulang dari tanah haram, Yai Haji Ridwan Abdullah bergabung Dengan berbagai gerakan kebangsaan di kota tempat beliau tinggal Bersama Yai Haji Wahab Hasbullah, Yai Ridwan aktif dalam aktivitas Madrasah Naubotul Waton Yang didirikan pada 1916 dan Taswirul Afkar pada tahun 1918 Perjumpaannya dengan tokoh-tokoh kaliber semacam Hos Jokro Aminoto, Soekarno, Dr. Sutomo Dan para cerdik pandai yang lain Menyeburkan jiwa nasionalisme yang ada dalam batinya Lewat Jamiyah Nahlotul Ulama yang didirikan pada 31 Januari 1926 Yai Ridwan Abdullah berjuang untuk menegakkan agama Menentang kolonialisme sekaligus mengikhtiarkan kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia Peran Kiai Ridwan Abdullah dalam masa awal pendirian Jamiyah Naubotul Ulama Dicatat tebal-tebal dalam historiografi NU Beliulah yang menciptakan lambang NU Yang kini menjadi panji-panji kebanggaan, organisasi, dan warga nalihin di seluruh Nusantara Setelah Jamiyah terbentuk dan anggaran dasar organisasi dibuat Para Kiai memasrahkan tugas membuat lambang NU kepada Kiai Ridwan Abdullah Agar pada muktamar kedua yang dilaksanakan 9 Oktober 1927 NU sudah memiliki lambang Amanah dan tugas para ulama itu dijawab Kiai Ridwan Abdullah dengan sebuah karya Lambang yang penuh makna filosofis Lewat mimpi selepas istihara untuk memohon petujuk kepada Allah Kiai Ridwan Abdullah melihat lambang bola dunia yang dilingkari seutas tali tambang yang tersimpul di bagian bawah dan 9 bintang Kiai Ridwan lalu menggambarkan hasil mimpinya di atas lembar kain berbentuk fandal Lambang itulah yang kemudian dipasang di arena muktamar kedua NU di Hotel Penele Surabaya Banyak orang bertanya tentang makna lambang itu Dalam sebuah majelis khusus yang dihadiri para ulama termasuk padrotus sheikh Kiai Haji Hashim Ash'ari Kiai Ridwan Abdullah menerangkan apa makna filosofis lambang tersebut Di hadapan para ulama yang ada di situ Kiai Ridwan menjelaskan bahwa gambar bola dunia atau bumi di situ Adalah simbol kedirian manusia sebagai makhluk yang terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah Tali yang melingkari bumi menggambarkan uhuah islamiyah dan simpul di bawahnya melambangkan persatuan Untayan tambang yang berjumlah 99 menyimbolkan asma'ul husna Sembilan bintang yang mengelilingi bola bumi juga mengandung makna religius tinggi Bintang utama paling besar di atas bola bumi melambangkan Rasulullah Muhammad SAW Dan empat bintang di kanan kirinya menyimbolkan para hulafaur rasyidim Yakni empat sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW Sedangkan empat bintang di bawahnya adalah penanda kesetiaan NU terhadap masyab yang empat Sementara keseluruhan bintang yang berjumlah 9 melambangkan Wali Songo penyebar islam di bumi nusantara Kaligrafi Arab bertuliskan nama Jam'iyah Nawbatul Ulama yang melintasi bola bumi adalah inisiatif Kiai Ridwan sendiri Yang tidak termasuk dalam mimpi beliau setelah istihoro Lambang NU yang diciptakan Kiai Ridwan resmi dipakai oleh Jam'iyah Islam terbesar di bumi nusantara ini hingga hari ini Kiai Ridwan aktif sebagai awan dalam jajaran suriah Huf Bastur Nawbatul Ulama Atau pengurus besar Nawbatul Ulama periode pertama Bahkan rumahnya juga digunakan sebagai kantor HBNU di masa itu Kiai Ridwan Abdullah wafat tahun 1962 Dan dimakamkan di tembok Surabaya Nama dan sejarah perjuangannya menginspirasi Ilmunya penuh manfaat menawangi umat Sosok Kiai Ridwan Abdullah adalah Uswah Hasanah Bagai pelajaran yang tidak pernah habis ditimba dari masa ke masa Terima kasih telah menonton